Republik ini tak dibangun dengan logika untung rugi. Republik ini berdiri dengan sebuah janji menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Janji keadilan sosial bukan saatnya hanya jadi dokumen sejarah. Dalam posisi sekarang, kalau misalnya Anies mengatakan akan membubarkan IKN, mungkin dia hanya akan meng-entertain sebagian kecil intelektual yang selalu menuntutnya orang kayak saya lah barangkali ya, atau orang kayak Rocky Gerung, atau orang kayak siapa Nani, Tegus Santoso atau siapa tadi, yang menulis ya, yang pengen orang ngomong apa adanya. Tetapi bung, lapis begitu dalam elektrol itu tipis sekali, sedikit sekali orangnya. Menurut saya ketika ada pertanyaan soal IKN, secara etis memang harus jelas bedanya Anies dengan Jokowi. Tetapi kalau memang begitu frankly speaking, maka Anies sama saja meng-create sebanyak mungkin musuh dan padahal dengan statement seperti itu tidak banyak pengaruhnya juga bagi daya elektoral dia. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren! Caras ya, sobat semuanya, ini ada tulisan Aris Baswedan, tapi sebelumnya kalau tertarik umroh, itu ada beberapa jadwal ya, yang insya Allah pasti ya, kalau tidak ada halangan yang luar biasa. Karena biasanya orang lain kan tunggu kuota, kalau ini insya Allah kuota selalu ada. Bahkan satu pesawat juga terpenuhi insya Allah ya, insya Allah. Ada 25 Februari, 4 Maret, 18 Maret, 20 Maret dan lain sebagainya. Kalau tertarik, telepon saja di 0821-1141-0569 ya. Dan satu lagi, kalau mau tertarik dengan merchandise produk-produk keren jadas, juga di nomor yang berbeda ya. Bukan nomor yang sama, tapi nomor yang berbeda. Kalau tadi nomor saya langsung yang urusan umroh ya. Kalau ini urusan staff admin ya. Oke, sahabat darah sekalian, saya ingin membahas tulisan Aris Baswedan ya, yang dimuat di Kompas. Dan luar biasa, Kompas memberikan ruang yang agak lebar ya, satu halaman kepada Aris Baswedan untuk menuangkan ide dan gagasannya di opini halaman 7 ya. Waduh, saya sendiri sudah lama nggak nulis di Kompas, sudah beberapa tahun nggak nulis ya setelah bermain Youtube. Jadi kalau bermain Youtube 3 tahun, berarti 3 tahun saya nggak nulis ya. Tapi menulis itu memang membutuhkan stamina idealisme ya. Tetapi modal dasarnya adalah kemampuan menulis dan kemampuan intelektual menuangkan gagasan dalam bentuk tertulis. Nah, Anda tidak bisa melakukannya. Mungkin saja yang dibantu oleh orang lain, tetapi the mind idea should be from your brain, not from others ya. Nah, itu terjelma apakah yang dikatakannya dan dengan yang diucapkannya itu dituliskan dan diucapkannya sama atau tidak. Untuk melihat apakah itu yang orang lain atau yang menuliskannya atau bukan. Tapi Aris menurut saya orang yang tidak susah juga untuk menulis. Ya, ada pejabat yang dia sendiri nggak ngerti apa yang dia bacakan. Wah, kelihatannya very sophisticated tulisannya. His writing ya, his article, his opinion. Tetapi yang menulis ini orang lain, dia sendiri nggak ngerti sesungguhnya apa yang dia tulis dan konsep apa yang tertuang. Itu soalnya kadang-kadang ya. Kadang-kadang dia cuma dipakai namanya yang menulis atau ghostwriter. Tapi soalnya adalah bukan gagasan dia yang maksud tapi gagasan ghostwriter. Dia hanya butuhkan untuk publikasi diri. Anies saya kira nggak demikian karena dia bertaruh menyampaikan gagasan ini. Karena gagasan inilah yang akan dipegang orang salah satunya ya. Ini gagasan tentang menghadirkan keadilan. Lurus dan adil ya. Itu adalah pemimpin yang jujur dan amanah. Oke, coba bikin saya bacakan ya. Ini tulisan di kompas.com. Banyak sudah beredar ya. Dan ada juga beredar versi tulisan biasanya. Coba kita yang tulisan biasanya. Kalau versi printoutnya agak kecil. Oke, kita bacakan. Meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Anies Arashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Pulau itu hanya sebesar satu titik di peta. Banyak orang menjuluki pulau itu Sang Penjaga Utara. Sayangnya selama puluhan tahun Sang Penjaga itu makin tertinggal. Warganya tak bisa mengakses listrik sepanjang hari. Kesulitan mengakses air bersih. Dan kapal hanya melintas seminggu sekali atau sepekan sekali. Bayangkan dan ini part of Jakarta. Nama Sang Penjaga itu Pulau Sebirah. Letaknya di ujung utara Jakarta bahkan secara geografis. Lebih dekat dengan Pulau Sumatera daripada ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Mungkin banyak orang yang akan menganggapnya jauh. Jarak kilometernya dari Monas memang jauh. Namun perspektif jauh dekat semacam itu perlu kita ubah. Semua pulau di Indonesia jaraknya adalah 0 km dari Ibu Pertiwi. Good. Keren ya. Jadi tidak ada yang jauh dan dekat. Semuanya 0 km dari Ibu Pertiwi. Beranjak dari perspektif tak ada yang di nomor 2 kan. Kita mewujudkan hak-hak dasar di Pulau Sebirah. Kita itu maksudnya Anies dan timnya ya. Layanan listrik hadir. Air bersih mengalir. Akses pasar pangan dan kapal bisa melintas setiap hari. Dalam hitungan matematis. Pemberian layanan semacam itu bisa dianggap tak menguntungkan. Namun Republik ini hadir bukan untuk memilah mana yang menguntungkan. Dan mana yang tidak. Republik ini tak dibangun dengan logika untung rugi. Republik ini berdiri dengan sebuah janji. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kecuali. Janji keadilan sosial bukan saatnya hanya jadi dokumen sejarah. Ini penting sama daerah sekalian ya. Jadi negara itu memang tidak berdagang. Karena itu paradigma pengaturan badan usaha milik negara. Harus kita lihat lagi. Apakah iya ya. BUMN disuruh kejar untung terus. Cari untung terus ya. Apakah tidak sebaliknya bahwa BUMN itu justru adalah instrumen untuk mewujudkan fungsi atau tujuan bernegara. Dan tujuan akhirnya adalah keadilan sosial. Social justice for all. Nah ini yang harus kita lihat ya. Kami ingin memanifestasikan keadilan sosial melalui gagasan yang konkret. Gagasan yang bisa meluruskan jalan bagi masa depan republik ini. Kita ingin mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip utama. Menjalankan amanah reformasi. Menghadirkan kesetaraan hukum. Mendorong masyarakat sipil yang kritis. Menguatkan landasan demokrasi elektoral. Demokrasi dan kesetaraan hukum. Demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang perlu terus kita rawat. Keliru jika kita memandang demokrasi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dan bertahan begitu saja. Taken for granted. Kita memilih jalan demokrasi bukan sebagai jalan pihak dalam bahasa pembangunan itu adalah bukan sebagai objek dari pembangunan tapi sebagai subjek. Jadi rakyat itu berdaulat untuk menentukan apa yang mereka inginkan sesungguhnya. Bukan apa yang harus dijejalkan kepada mereka. Basis dari demokrasi adalah trust. Wis wayahe mengembalikan kepercayaan itu. Kepercayaan bukan muncul dari fanatisme buta. Layaknya sebuah pertandingan sepak bola. Wasitnya harus adil. Aturan mainnya harus jelas dan berlaku sama pada semua. Baru kepercayaan akan muncul. Jadi trust itu hanya akan muncul kalau ada proof. Ada bukti. Ada instrumen yang bisa menjaganya. Kepercayaan akan tumbuh dengan adanya penguatan demokrasi. Kita ingin mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip utama. Menjalankan amanah reformasi. Menghadirkan kestaraan hukum. Mendorong masyarakat sipil yang kritis. Menguatkan landasan demokrasi elektoral. Esensi demokrasi adalah memberikan ruang yang setara bagi semua. Menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman dengan menjamin hak-hak warga negara. Terutama ruang yang aman bagi perempuan, anak defable, masyarakat adat, dan kelompok marginal. Demokrasi yang sehat dan kestaraan hukumlah yang akan mendorong kemajuan ekonomi berkeadilan. Kemajuan ekonomi tanpa perspektif keadilan sosial akan terasa semu. Sekali-sekali bergaul juga mereka dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu mengeluh bahwa mereka itu tidak hidup for charity. Karena kebaikan negara tetapi mereka menuntut kestaraan hak. Hak yang sama. Nah hak yang sama itu bukan berarti telanjang begitu saja. Karena mereka kan sesungguhnya kalau misalnya dia tunanetra dia membutuhkan sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan sesuatu. Misalnya membutuhkan pendamping. Karena itu negara ketika memberikan fasilitasi ya bukan melebihkan mereka. Tapi hanya sekedar membuat mereka hidup lebih layak dan hidup sama dengan warga negara lainnya. Ketika bicara pertumbuhan ekonomi kerap kali yang kita lihat hanya berhenti pada angka-angka makro. Angka-angka itu ibarat sebuah potret dua dimensi menunjukkan yang di permukaan. Tetapi tak selalu menggambarkan kedalaman dampak yang dirasakan warga. Yaitulah kalau kita hanya ngomong tentang berapa pertumbuhan ekonomi ya. Waduh pertumbuhan ekonomi kita tumbuh lima sekian persen. Tetapi kemudian kita tidak bisa going into debt. Kedalamnya seperti apa? Apakah itu punya dampak signifikan bagi perwujudan tujuh nasional ataukah enggak? Prinsip yang ingin kita dorong pertumbuhan ekonomi harus berkualitas bukan sekadar melihat dari aspek makro. Lebih dari itu dampaknya bisa menjangkau semuanya. Kualitas pertumbuhan itu adalah pada jangkauannya. Semakin merata maka semakin tinggi kualitas pertumbuhannya. Good point ya. Jangan sampai kemudian lima keluarga menguasai 40% GDP. Itu sama saja ketimpangan yang luar biasa. Selama ini pembahasan ekonomi kerajaan hanya berhenti di level filosofis. Akibatnya cara pandang kita terhadap ketimpangan tak berkembang. Sekadar ditopang program jaring pengaman sosial perspektif ini perlu kita ubah. Urusan ketimpangan tidak boleh lagi sekadar diselesaikan lewat jaring pengaman sosial. Tapi diselesaikan melalui instrumen-instrumen ekonomi. Perekonomian perlu kita rancang untuk memperhitungkan mereka yang miskin dengan mengakomodasinya melalui kesempatan-kesempatan yang setara dalam sistem perekonomian. Kita terus berupaya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Urusan ketimpangan tidak boleh lagi sekadar diselesaikan lewat jaring pengaman sosial. Tetapi diselesaikan melalui instrumen-instrumen ekonomi. Cara pandang ini akan membuat masalah ketimpangan bukan menjadi masalah sektoral semata. Masalah ketimpangan perlu diintegrasikan melalui instrumen ekonomi seperti moneter, kredit, perdagangan, perpajakan, investasi, dan kebijakan sosial untuk menciptakan perekonomian yang memberikan kesejahteraan semua warga bukan hanya sebagian warga. Konsep semacam itu kerap dikenal dengan social market economy yang belakangan ini menjadi alternatif baru. Jika ditelahkan lebih dalam, konsep itu sebenarnya senyawa dengan ekonomi kerakyatan yang sudah digaungkan para pendiri republik ini sejak lama. The founding parents. Ketika pemikiran itu diturunkan dalam bentuk kebijakan diaplikasikan secara konkret dan dieksekusi untuk kepentingan warga hasilnya dahsyat. Ini yang kita rasakan ketika tahu usaha mikro kecil yang mendominasi Jakarta maka kita menggunakan ragam instrumen untuk memberikan kesempatan yang setara. Dahulu gerbang kesetaraan itu tertutup rapat bayangkan ketika izin usaha kecil harus menggunakan alamat kantor belum lagi kredit permodalan minimal 50 juta sejak lama peraturan itu dianggap wajar ketika peraturan itu kita pandang dari kacamata pengusaha kecil akan terlihat bias ketimpangan yang begitu besar sama seperti menaikkan pajak di daerah-daerah mahal itu perlu untuk orang-orang kaya tapi kalau orang yang tinggal di sana karena kebetulan warisan saja yang mati sehingga mendorong dia untuk menjual tempat dia dilahirkan tanah tumpah darahnya dan akhirnya dibeli oleh pengusaha dan orang-orang pendatang semuanya. Kami ingin kesetaraan tak terhenti di tataran filosofis maka izin usaha mikro kecil IUMK kita dorong agar relevan dengan kebutuhan pegiat usaha kecil IUMK diterbitkan sebagai gerbang awal insentif bagi para pengusaha pemula Perizinan semacam ini kita perlu pandang bukan sekadar kebutuhan administrasi melainkan kita gunakan sebagai terobosan untuk kesetaraan Skala pinjaman misalnya sebelumnya besarannya memberatkan pengusaha pemula sehingga terjadi ketidaksetaraan akses permodalan Kita berinovasi agar bisa lebih relevan dengan kebutuhan usaha pemula Pinjaman bisa dilakukan mulai dari 5 sampai 10 juta Ini juga didukung layanan perizinan yang dipercepat dan alaman rumah bisa diakui sebagai domisili usaha Upaya-upaya itu merupakan manifestasi agar ketimpangan tidak sekadar ditopang jaring pengamanan sosial tapi melalui instrumen yang basisnya kesetaraan Ekosistem ekonomi yang setara perlu didukung dengan ekosistem sosial yang lestari Keduanya harus saling menguatkan bukan meniadakan Jika Pancasila dilihat tujuan akhirnya terlihat bahwa keadilan bagi semua adalah tujuan utamanya Masyarakat guyub dan sejahtera Jika Pancasila dilihat tujuan akhirnya terlihat bahwa keadilan bagi semua adalah tujuan utamanya Sejak awal para pendiri Republik ini menyadari betul kekuatan ekosistem sosial warga yang kokoh jika ditata di atas rasa keadilan Keberagaman manusia Indonesia adalah karunia Allah tetapi mendorong masyarakat bersatu dan guyub adalah ihtiar bersama Guyub berarti mewujudkan interaksi yang saling menguatkan antara warga dan penyelenggara negara Kuncinya ada pada dua aspek kolaborasi dan meritokrasi Perspektif kolaborasi dan meritokrasi meyakini pembangunan sebagai kesempatan bagi semua untuk berkiprah Penyelenggara negara perlu rendah hati dengan tidak memonopoli kebenaran tetapi justru menggelar tikar yang nyaman agar warga bisa duduk bersama dan terlibat Pendekatan pembangunan tak bisa lagi sekedar penyelenggara negara menjadi administrator Pendekatan konvensional itu harus berubah dengan menjadikan penyelenggara negara menjadi kolaborator dan warga menjadi co-creator sehingga bisa memunculkan beragam kolaborasi Inilah yang kita lakukan di ibu kota dengan mengusung konsep Jakarta-kota kolaborasi Syarat utama pemerintahan yang kolaboratif adalah tata kelola pemerintahan yang benar Good governance Suka tidak suka seluruh dunia menuju ke arah good governance Ini seperti saat seluruh dunia bergerak menghapus perbudakan Satu cara mewujudkan good governance adalah dengan meritokrasi Para pendiri republik ini merancang sebuah negara yang memungkinkan siapapun yang memiliki karya dan gagasan bisa menjadi pemimpin Kemerdekaan telah menggulung konsep aristokrat dan monarki Sebuah bukti Indonesia lahir dengan prinsip meritokrasi Keberagaman manusia Indonesia adalah karunia Allah tetapi mendorong masyarakat bersatu dan guyub adalah ikhtiar bersama Hari ini pemerintahan yang bisa menjalankan meritokrasi akan mengirimkan pesan tegas bahwa pemerintahnya berintegritas Kita berikhtiar menyelenggarakan pemerintahan dengan cara-cara berintegritas Meluruskan jalan, menghadirkan kestaraan dan meraih kemajuan yang berkeadilan Gagasan ini diterus dengan keyakinan bahwa setiap kita punya mimpi besar untuk masa depan Indonesia Kami mengundang setiap warga negara republik ini untuk berkolaborasi mewujudkan gagasan ini Bismillah, kolaborasi ini bisa meluruskan jalan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya, sobat dan sekalian Itu ya tentu tidak semuanya ya yang ditampilkan gagasan Anies Baswedan tentang hal yang sudah dia lakukan Jadi tidak hanya visi dan misinya tetapi juga track recordnya Jadi apa yang sudah dia lakukan Nah, hanya persoalannya apakah yang sudah dilakukan itu terjelma betul I think it takes time Ya, itu butuh waktu Sama seperti kita tidak bisa mengejar yang namanya hal-hal yang sifatnya kualitatif Secara mudah mengukurnya dalam obat bagi pemerintahan Presiden Jokowi Sehingga pemerintahan dimanapun biasanya terjebak untuk membangun hal-hal yang terlihat Jalan, jembatan, gedung, stadion dan lain sebagainya Semua terjebak Islamic center ya Semuanya terjebak Masjidnya besar dan lain sebagainya Kenapa? Karena ukuran keberhasilan itu kadang-kadang susah yang diajak yang intangible Maunya tangible saja Jadi maunya hal-hal yang memang bisa dirabah, dirasakan, dilihat Padahal fundamental kehidupan pernegara itu sangat penting Makanya salah satu kritik saya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah Ketika tidak melanjutkan program revolusi mental Menurut saya program itu bagus, luar biasa Harusnya dilanjutkan Tapi kok tiba-tiba program itu berhenti begitu saja Dan tiba-tiba tidak ada kelanjutannya Saya pernah mengkritik langsung di depan Presiden Jokowi Soal program revolusi mental itu yang katakan Yang saya katakan Itu yang membedakan antara Presiden Jokowi dan pemimpin lainnya Saya bilang Itu awalnya memuji Tapi saya katakan Tapi sayangnya tidak ada ukurannya Itu persoalannya Jadi bagaimana mungkin Kita menilai sebuah program itu berhasil atau tidak Kalau tidak jelas ukurannya Jadi not measurable Tidak ada tak jelas ukurannya seperti apa Luar biasa ya Gagasan ini bukan pertama kali saya dengar Bahkan saya dengar langsung dari mulut Anis ketika berbicara Termasuk mengenai pulau Sebirah tadi ya Pulau terjauh di utara Jakarta tadi Saya juga mendengar hal yang sama Tapi gagasan-gagasan ini yang menurut saya Penting kita perdebatkan Dimana relevannya dan dimana tidak relevannya Ini kan antara seperti perdebatan yang lama ya Jadi ada pro-pemerataan Pro-growth sama pro-distribute Jadi pro-pertumbuhan dan pemerataan Ya orang mengatakan apa yang mau diratakan Kalau tidak ada pertumbuhan Kan begitu Menurut saya paradigma ini perlu dikritisi Kenapa perlu dikritisi Kita tidak pernah tahu sampai sebatas apa Pertumbuhan itu menjadi sesuatu variable yang bisa dibagi Dalam derajat apa dia bisa dibagi Karena kalau pemerintahan itu tidak tumbuh sama sekali Itu gagal pemerintahan Lebih baik mengundurkan diri Jadi pertumbuhan itu harus selalu menjadi sunatullah Sesuatu yang harus Nah kecil dan besar itu soal lain Tapi begitu dia tumbuh maka itulah harus dilakukan pembagian Jadi pembagian pada kesempatan pertama Jadi bukan memperbesar yang besar Dan kemudian menunggu Yang besar ini besar dulu baru kemudian diberikan kepada yang kecil Kalau itu yang terjadi maka muncullah ketamakan manusia Yang terjadi adalah ketika dia sudah besar Dia caplok semua usaha-usaha yang dari hulu sampai kehilir Itu yang namanya konglomerasi Jadi konglomerasi ini bahkan dilakukan juga oleh negara Bagaimana negara melalui BUMN misalnya bersaing Untuk mendapatkan proyek-proyek Yang seharusnya dia tidak boleh bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya Terutama swasta Karena sekali lagi BUMN itu hadir Tidak hanya sekedar mencari keuntungan harusnya Tapi hadir untuk mewujudkan fungsi atau tujuan bernegara Beda sama swasta Swasta tentu dia mencari keuntungan Hanya tetap saja punya fungsi sosialnya Misalnya menaruh uangnya ada kewajiban di republik ini Bukan membawa larinya ke luar negeri Atau misalnya melakukan sebuah rekayasa engineering Dimana penghasilan itu tersedot ke kantor pusat headquarter Yang ada di wilayah teritorial selain Indonesia Ini yang harus kita pahami dan kita garis bawahi Dan problem perekonomian di Indonesia ini dua saja Peng-peng Pengusaha dan penguasa Tapi pengusaha dan penguasa itulah yang Celakanya menentukan Jadi pengusaha problemnya serakah Penguasa problemnya butuh duit Butuh dana Jadi mereka berkolaborasi Jadi kolaborasinya adalah kolaborasi Satu untuk mendapatkan uang Usaha kedua untuk mendapatkan uang juga Dalam rangka next election misalnya Atau tadi menggunakan semacam program charity Rampok ala Bill Gates misalnya Dari program vaksinasi Mendapatkan keuntungan 200 miliar dolar So far kalau tidak salah Kemudian yang didonasikan Untuk kegiatan charity itu hanya sekitar 10 miliar dolar Jadi dia untung 190 miliar dolar Bayangkan Selama program vaksinasi sepanjang hidupnya Yang melibatkan perusahaannya tentunya Bayangkan ya Itung sendiri berapa 190 miliar dolar itu ya Kali 15 ribu ya Kali 15 ribu 190 miliar dolar Kali 15 ribu berapa rupiah jadinya Apakah gagasan ini masuk akal? Ya masuk akal Tapi bagaimana realisasinya? Ya sebuah gagasan itu Kalau bisa direalisasikan 100% Itu hebat sekali pemilik gagasan tersebut Apalagi itu gagasan untuk rakyat yang Ratusan atau dua ratusan lebih juta ini Tetapi paling tidak Apa yang harus dilakukan? Satu konsistensi Kedua memang ada implementasi Dari gagasan itu Sorry terbalik Satu implementasi dari gagasan itu Kedua konsistensi Nah yang ketiga tentu keberanian akhirnya Menghadapi tentu orang-orang yang Tidak suka dengan gagasan Kedaulatan rakyat Gagasan keadilan ekonomi Gagasan keadilan sosial ini Kenapa? Karena kalau kue itu dibagi Orang yang sudah merasa besar ini ketakutan Dipikirnya nanti Mereka akan tergilas Padahal harusnya enggak Harusnya mereka tetap bermain Di wilayahnya masing-masing Tetapi harus ada yang namanya affirmative action Kalau pengusaha yang sudah Terpelihara Sejak zaman Orde baru Dan kemudian tumbuh Berkembang secara Lebih baik lagi Bahkan sampai era reformasi ini Disuruh bersaing dengan Anak-anak yang sama sekali Tidak modal Tidak ada modalnya Ya gawat Tidak mungkin akan ada Pertarungan yang seimbang Coba bayangkan Kita mau berimbang Bikin apa saja Dan anak-anak Konglomerat Ya kalah Mereka punya struktur permodalan Punya knowledge Punya kemampuan apapun Punya networking Dan lain sebagainya Karena itu Dibutuhkan ketegasan Untuk affirmative action Misalnya Tender tertentu Tidak boleh dimasuki Oleh konglomerat Dan harus dicatat Siapa saja orangnya Berdasarkan evaluasi Setiap saat Dan evaluasi itu Didasarkan Tentu Salah satu instrumennya Adalah pembayaran pajak Berapa pajak Yang mereka store Jadi sobat era sekalian Ada hal-hal yang memang Harus kita lihat Tentu ada juga Ada insentif Bagi mereka Yang jujur Misalnya Dalam Menyampaikan Aset dan omsetnya Yang mereka yang jujur Yang melaporkan Harta kekayaan Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ya saya juga Bicara soal IKN itu ya Jadi saya Sudah Saya ditanya Juga oleh Beberapa orang Dan saya juga Melihat konten Rocky Gerung ya Yang justru Mempertanyakan Karena itu sudah menjadi Undang-undang Maka Harus taat Oke Ada dua hal yang harus kita Pahami dalam konteks ini Ya Strategi untuk menang Dan Menjawab dengan Sejujur-jujurnya Di republik ini Kalau Anda ngomong Apa adanya Bisa jadi Anda gak akan Kemana-mana Itu soalnya Dan ini Realitas Jadi orang yang Misalnya Frankly speaking Seperti Rizal Ramli Waduh Banyak sekali Yang memusuhinya Belum apa-apa Dimusuhi sana Dimusuhi sini Sehingga Not going anywhere Saya demen Dengan orang Seperti itu Kenapa Karena kita bisa Lihat tuh Apa yang ada Di kepalanya Secara lebih Transparan Tapi Ketika not going anywhere Karena langsung Dihadang di pintu pertama Itu yang menjadi Masalah Ya sama Seperti saya Misalnya Ketika ngomong Apa adanya Langsung Dihadang di pintu pertama Ya Tapi ketika Dulu Agak main Swing-swing sana Swing sini Dan lain sebagainya Sana terima Sini terima Misalnya Malah jauh Lebih aman Dan nyaman Nah tetapi Masalahnya adalah Setiap orang itu Berproses Ya Berproses Untuk Mengatakan Hal-hal yang jauh Lebih substantif Dengan apa adanya Seandainya Tidak ada Ada Seandainya Tidak ada Ancaman Kriminalisasi Wah kita bisa Ngomong apa adanya Tapi kita Di Republik ini Kan kita tahu Masih banyak sekali Orang yang Hobi Ya Mencari Muka kepada Penguasa Mengadukan orang Dan Kemudian mengatakan Orang tersebut Sudah Menyebarkan berita bohong Seperti Bambang Tri Misalnya Atau Gus Nur Jadi Yang tadinya Mereka harusnya Produktif Jadi tidak Produktif Oke Jadi Ngomong apa adanya Bagi tokoh politik itu Memang agak susah Untuk Accepted Acceptable Ya kan Karena itu Harus memilih Omongan Dan Dan tidak akan Pernah sampai ke ujung Sana Ekstrim sana Atau ekstrim sini Anies Juga tokoh Seperti itu Apalagi Ganjar Apalagi Prabowo Ganjar Waduh Sama sekali Tidak pernah Seperti Misalnya Kata Nul Kita gak ngerti Gagasannya Seperti apa Nulis Gak pernah Mendengar Pidatunya Yang komprehensif Kita juga Gak pernah Misalnya Yang ada Dia Apa ya Istilahnya Tadi Lebih pada Bagaimana Apa ya Ibaratnya Polesan Memoles Nah hal yang sama Sama Seperti Ridwan Kamil Juga Anies juga Sesungguhnya Jadi ini Tokoh-tokoh Yang memang Bisa Accepted Karena mereka Tidak pernah Berada pada Spektrum radikal Untuk mengeluarkan Statement Itu soalnya Sama deras Kalian Nah Sekarang Dalam posisi Sekarang Kalau misalnya Anies Mengatakan Akan Membubarkan IKN Mungkin Dia hanya Akan Mengentertain Sebagian Kecil Intelektual Yang selalu Menuntut Orang kayak Saya Atau orang kayak Rocky Atau orang kayak Siapa Tegus Santoso Atau siapa Yang menulis Yang Yang pengen Orang Ngomong Apa adanya Tetapi Bung Lapis Begitu Dalam elektrol Itu tipis Sekali Sedikit Sekali Orangnya Dan Tapi mereka Tidak boleh Dilarang Ngomong Itu hak Mereka Jadi Anies pun Tidak perlu Membantah Itu Karena orang Akan tanya Kalau dia Tidak membatalkan IKN Apa bedanya Karena gitu Coba lihat Seperti Mantan Presiden Amerika Serikat Nanti Saya Penjarakan Kamu Ngomong Debat Sama Hillary Clinton Lupa Presiden Amerika Serikat Yang terakhir Ini Tapi kan Jelek sekali Presiden Itu Akhirnya Dalam sejarah Amerika Serikat Jadi memang Akhirnya kita harus Melihat Realitas Bahwa Anies ini Sedang Membujuk Rakyat Yang jumlahnya Banyak Bukan Membujuk Para intelektual Yang tipis Banget Karena para intelektual Itu mau dibolak Balik Ya begitulah Pendapatnya Dan belum tentu Juga tidak milih Tapi belum tentu Juga milih Juga dia Jangan Nanti pas hari Pemilihan Dia liburan Keluar negeri Bisa juga Begitu Tapi masyarakat Yang menengah Ke bawah Itu yang jauh Lebih setia Jadi Menurut saya Ketika ada Pertanyaan Soal IKN Secara etis Memang harus Jelas Bedanya Anies Dengan Jokowi Tetapi Kalau memang Begitu Frankly Speaking Maka Anies sama saja Meng-create Sebanyak Mungkin Musuh Dan Padahal Dengan statement Seperti itu Tidak banyak Pengaruhnya juga Bagi Daya elektoral Dia Kenapa Karena orang Sudah kepincut Sama dia Dia bukan Toko yang Baru datang Tapi toko Yang sudah Berada di puncak Di puncak Gelombang Kalau toko Di puncak Gelombang Kecendungannya Memang akan Lebih hati-hati Karena dia sudah Memulai Membawa kapal Beda sama Kita yang Nothing to lose Mau kalah Mau menang Mau dicalonkan Mau kagak Itu beda Yang paling Paling lucu Adalah Orang yang Mind safe Tapi Tidak ada Yang nyalonin Lucu Itu Paling lucu Jadi Gayanya Seperti banyak Yang sudah Mencalonkan Tapi Ternyata Belum ada Jadi memang Realitasnya Adalah Selalu Seperti itu Contoh misalnya Amin Rais Dulu Wah Dulu Amin Rais Itu paling Luar biasa Komen-komennya Tapi Ketika Pilpres Dia hanya Nomor Empat Saja Bayangkan Kalah sama Megawati Yang Gold Is Silent Is Gold Diam Itu Emas Kita gak Pernah tahu Apa konsepnya Apa statementnya Apa pendapatnya Tapi Dia nomor dua Dalam Pemilihan Presiden Kita tidak tahu SBE Seperti apa Konsepnya Tapi nomor satu Kita tidak tahu Seperti apa Wiranto Konsepnya Tapi nomor tiga Amin Rais Yang kita tahu Konsepnya kemana-mana Tentang reformasi Dan lain Tembak sana Tembak sini Cuma nomor empat Jangan bandingkan Dengan Hamzahas Sama Hamzahas Itu Silent Is Gold Juga Tetapi Bedanya Adalah Megawati Dimakum Tinggi Dimakum Rendah Itu soalnya Sobat Daerah Sekalian Karena Saya yakin Nanti Realitas Akan Menggiring Anis Sendiri Untuk Mengatakan Akan Meneruskan Atau Menolak IKN Ini Karena IKN Ini Berusaha Di Feta Kompli Dengan Pemerintahan Sekarang Caranya Memperkuat Terus Pembangunan IKN Sampai Kemudian Seberapanya Pokoknya Yang paling penting Pindah Dulu Atau Bangun Dulu Sebanyak Banyak Sehingga Nanti Pemerintahan Berikutnya Ter Feta Kompli Untuk Terus Melanjutkan Itu Yang akan Terjadi Oke Sobat Saya sendiri Dalam Berpendapat Mengatakan Begini Sobat Dira Sekalian Apa yang Saya katakan Ini Juga Pendapat Yang Terus Berproses Karena Sebagai Manusia Saya Berusaha Terus Mencari Dan Menggali Kebenarannya Cara Berpikirnya Perspektifnya Dan lain Sebagainya Yang penting Jujur Kita Mengatakan Saya Pun Misalnya Ketika Orang Bicara Mengenai Refli Enggak Imbang Saya Mengatakan Apa Iya Seorang Pengamat Seorang Intelektual Harus Imbang Dia Kan Bukan Kotak Sampah Dia Harus Punya Keberpihakan Pada Apa Keberpihakan Pada Value Bukan Karena Pada Uang Kalau Mau Mencari Uang Jangan Ke Anis Pas Bedan Gak Ada Uangnya Cari Pada Calon Kandidat Yang Kita Lihat Valuenya Tapi Bukan The Most Value In Indonesia Mungkin Banyak Orang Yang Punya Value Lain Lainnya Tetapi Persoalannya Masuk Kandidasi Atau Enggak Itu Soalnya Kalau Kandidasinya Cuma Diisi Oleh Prabowo Anis Dan Ganjar Pranowo Saya Sudah Mengatakan Sikap Saya Berkali-kali Itu Pun Masih For The Time Being For The Time Being Oke Itu Saja Sobat Was Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Anis Sajut Not Common Wabarakatuh Terminal Is Ans Malatammum Sajut utet Si Tampai